Halo Pak, selamat pagi, anak-anak sehat kabarnya, sehat ya, tetap ada kesehatan, oke good, karena disini saya lihat semangat, wajahnya seri ya, bahagia ini wajahnya ya, pasti sudah sarapan ya. Oke, jadi kalau mau belajar, kita harus ada energi ya, ada tenaga, ya, langsung saja hari ini adalah hari Senin, tanggal 7 Maret, tanggal 7 Maret 2022, nah, ini mau menjelaskan, ya, sesama-sama yang belajar, buku STS IPA di halaman 59, ayo, nah, dibuka dulu bukunya yuk. Ya, mau bahas soal-soal mengenai latihan paket 2, ya, paket 2, oke, nomor 1, sililah jawaban yang cepat, oke, nomor 1 saya mau panggil Silbert Aldrich, ada Silbert? Oke, Silbert, boleh dibuka mikrofonnya? Silahkan dibaca, Silbert. Benda yang berwarna biru adalah? Benda yang berwarna biru adalah? Tas. Tas, oke, betul sekali Silbert, terima kasih Silbert. Silbert, oke, silahkan disilang ya, Janssen, Angelia, Chloe, nah, soal kedua, langsungnya mau panggil Richella Prince. Selamat pagi. Selamat pagi, Richella. Yes, Miss. Iya, silahkan. Warna benda Indonesia adalah? B, Miss. Merah dan putih, Miss. Wah, hebat, ini sudah lancar baca, ya. Richella sudah menunjukkan bahwasannya, usahanya tidak sia-sia, ya, berhasil, ya. Lancar baca, oke, betul. Jawabannya adalah? Merah dan putih, ya, warna bandera Indonesia. Yuk, Jack Richella. Selanjutnya, Raimon Firta Comedio. Soal ketiga, Raimon. Oke, Raimon. Benda apa? Benda pada gambar berbentuk bola. Jadi benda apa? Kelereng. Kelereng. Bentuknya bagaimana? Hah? Bentuknya bagaimana? Bola. Iya, pinter, ya. 100 untuk Raimon Firta Comedio. Selanjutnya, Michelle Felisa. Halo, sayang. Michelle, belajar dulu, ya, nak. Iya, buka dulu mikrofonnya. Ini semua panggil Michelle Felisa untuk jawab pertanyaan Mambo Pol. Oke, silakan. Oke, Miss. Benda yang berbentuk lingkaran adalah ronda buku. Bola, Miss. Jawabannya apa, sayang? Bola. Pertanyaannya benda yang berbentuk lingkaran. Kalau dia bola seperti ini, bola. 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 Kalau dia lingkaran contohnya apa, ya, lingkaran? Ada yang tahu tidak? Beda lingkaran dengan bola. Yang tahu boleh chat, Miss. Bedakan, ya. Lingkaran dengan bola. Bola. Jawabannya apa, Miss? Bola. Bisa diulangin, nak? Benda yang berbentuk lingkaran adalah roda, Miss. Iya, betul. Ketali. Yang berbentuk lingkaran adalah roda sepeda Michelle, ya. Bisa, ya, bedainya. Lingkaran dan berbentuk bola, oke? Terima kasih. Nah, selanjutnya Angelia Jenner. Angelia Jenner. Yes, Miss. Iya, Angelia. Soal kelima, ya. Nombor 5. Kerbal lebih besar daripada belalang. Kerbal lebih titik-titik daripada belalang. Apa jawabannya, nak? Besar, Miss. Kerbal lebih besar daripada belalang. Iya. Angelia. Angelia. Isis. Iya. Jawabannya betul, ya. Lebih besar. Terima kasih, Angelia. Selanjutnya, Chloe. Chloe. Silahkan dibuka mikrofon, ya, Chloe. Ya, Miss. Oke. Ya, Miss. Nomor 6, ya. Nomor 6. Ayo, Chloe. Mita memelihara kucing, rambut kucing. Mita terasa halus, Miss. Oke, Miss. Ganti namanya menjadi Chloe, ya. Nah, ya. Karena Chloe adalah sisi Miss Miraka, ya. Chloe memelihara kucing. Rambut kucing Chloe terasa... Chloe menjawab apa tadi? Jawabannya adalah... Halus, Miss. Oke, halus. Chloe memilih pilihannya C. Halus. Kita check dulu, ya, Chloe. Iya. Iya, betul. Terus. Terus. Chloe. Baik. Selanjutnya, Janssen Fernando. Janssen Fernando. Janssen Fernando. Oke, Janssen. Mita memiliki kucing, Wak. No, no, no. Nomor 7, sayang. Makanan pada gambar bawiku rasanya manis. Ya, ini pasti dong masanya sangat manis, ya. Oke, Janssen. Thank you. Selanjutnya, Mikayla. Bentar ya, Mikayla. Mikayla. Oke, silahkan dibuka mikrofonnya. Soal ke-8, ya, Mikayla. Ya. Halo, Mikayla. Yes, Miss. Iya. Yes, Miss. Silahkan dibaca, sayang. Buah pahit adalah... Bisa diulangi, sayang? Buah. Oke, nak. Diulangi dulu, nak. Buah. Rasah pahit adalah... Buah. Buah yang terasa pahit. Bayang tahu, Mi. Ada. Ya, apakah pahit? Apakah lemon? Atau pitam? Ayo, yang mana? Oh, Mi pare. Buah yang terasa pahit adalah pare. Betul tidak, Mikayla memilih A? Iya, betul. Mikayla. Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya setelah Mikayla. Jovan Chloe. Jovan Chloe. Halo, Jovan. Silahkan dibaca ya, Jovan. Nomor 9, sayang. Ayo. Bayu menyalakan untuk menyejukkan ruangan kipas angin, Miss. Oke, ini nama barunya Miss Ganti menjadi. Jovan Chloe ada ya. Jovan Chloe menyalakan titik-titik untuk menyejukkan ruangan. Jovan Chloe menyalakan untuk menyejukkan ruangan. Jawabannya adalah? Kipas angin, Miss. Iya, betul. Sekali, Jovan. Sekarang tentu, Jovan Chloe. Iya, Miss. Oke. Nomor terakhir, nomor 1, di siang ganda. Dara. Dara Ipanda. Dara i shapes. Di halaman. Dara, Dara. Boleh. Nomornya adalah nomor 10, yang terakhir. Tenggara. Dara. Ya, sekarang boleh baca. Dara. 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 Halo. 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 Boleh minta tolong kalau kita belajar tolong cari ruangan yang memang nyaman ya. Supaya enggak terganggu pada saat dipanggil oleh guru. Wisnya dengar orang siapa ya. Tapi misnya enggak dengar suara dalam iswander. Untuk itu carilah ruangan yang saya hanya bisa mendengar suara iswa. Oke, kita. Iya. Kalau begitu mis mau panggil Catherine Felicia. Hai, Catherine. Halo, Catherine. Catherine Felicia. Banda, ada gambar yang tadi berguna untuk menunjuk waktu mis. Oke, ini jam berapa nak? jam. 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 Jadi, jam berguna untuk? Jam berguna untuk menunjukkan waktu. itu. Sudah tahu, Kathleen gunanya jam? Nah, ini benar. waktunya masuk pelajaran HIPA. Nah, ya. Kukul-kukunya ya, Catherine. Kukul berapa masuk jam pelajaran HIPA? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Menunjukkan waktu ya. benda jam. Terima kasih, Kathleen. Selanjutnya EXO. Nah, kita masuk ke bagian B. Bagian B. Isilah dengan jawaban yang ada pada kotak. Coba lihat. Bagian D. Ada kotaknya tidak yang ada di sebelah itu, di samping. Ada kotaknya. Nah, itu ada cluenya, nak. Jadi, kita mau jawab. Di nomor berapa, kita tinggal pilih aja. Ya. Kira-kira jawabannya mana nih yang tepat? Ya. Nggak perlu seperti. Oke. Nah, nomor satu saya mau panggil. Bentar ya. Excel aja. Excel Leonardo. Silahkan Excel. Benda pada gambar-gambar berwarna hijau. Ini buah apa ya? Excel. Pare. Ah, hebat. Nggak tahu bentuk buah pare ya. Warnanya, bentuknya, rasanya. Jawabannya tadi apa sih? Jawabannya. Hijau, mes. Interact Excel. Good job. Seratus untuk Excel. Jawabannya adalah hijau. Terima kasih, Excel. Oke. Selanjutnya, Bradley Alford. Bradley Alford, nomor dua. Duk, bentuk roda sepeda adalah lingkaran nih. Ya, bukan berbentuk bola ya. Tapi bentuk lingkaran. Sudah tahu, Bradley. Membedakan lingkaran dan berbentuk mulat atau bola. Ya, jawabannya adalah lingkaran. Roda sepeda, roda mobil. Kemudian apa lagi ya? Jam dinding. Kan bentuk lingkaran ya? Nah, kemudian apa lagi yang bentuk lingkaran? Miss, kalau cincin Miss, ya. Ini juga bentuknya lingkaran cincin. Miss, piring bentuknya bagaimana piring? Tutup batang. Tutup batang, Miss. Oke ya, thank you ya Bradley. Selanjutnya. Klairin, lo bisa. Soal ketiga ya, Klairin. Yes, Miss. Silahkan dibaca. Gajah titik-titik daripada semut. Semut, gajah, sama temut. Besar, Miss. Jawabannya apa, anak? Besar, Miss. Siapa yang besar? Semutnya atau gajahnya? Gajah. Iya, si gajah itu lebih besar badannya daripada si semut. Artinya semut lebih kecil, kan? Terima kasih ya, Klairin. Betul jawabannya besar ya. Selanjutnya, Gwennelly, Tessy, Yang. Gwennelly, Tessy, Yang. Halo, Gwen. Halo, Miss. Iya, Gwen. Silahkan lanjut ya. Soal keempat guliran Gwen yang baca. Ayo. Benda yang digunakan untuk mengukur panjang benda adalah... Jawabannya apa? Benda yang digunakan untuk mengukur panjang benda adalah... Apa jawabannya, Gwen? Benda apa, ya? Oh. Ayo, Gwen. Iya, Miss. Jawabannya apa, sayang? Penggaris. 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 Penggarisnya penggaris, enggak? Ini, Miss. Iya, jadi penggarisnya Gwen itu bisa mengukur panjang benda. Kira-kira panjang pensil Gwen berapa, ya? Nah, oke Gwen. Sudah tahu ya. Penggaris itu banyak sekali manfaatnya. Betul ya, penggaris. Thank you, Gwen. Oke, selanjutnya Melvin Chandra. Melvin Chandra. Ya, kelima ya, Melvin. Mikrofonnya boleh dibuka dulu, Melvin. Buka. Mikrofonnya. 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 Oke, baca. Sampah. Sampah harus dibuang di... tempat sampah, Miss. Sampah harus dibuang di tempat sampah, Miss. Jawabannya apa, Melvin? Sampah harus dibuang di tempat sampah, Miss. Seratus untuk Melvin. Terima kasih, Melvin. Baik, sekarang kita baca sekali lagi. Miss mau panggil? Michelle, Natalie. Michelle, Natalie. Michelle mau baca? Michelle. Ayo, mau baca, sayang? Ayo, buka dulu mikrofonnya, yuk. Ya, silakan, Michelle. Berapa, Miss? Keluannya, sayang. Nomor satu sampai nomor lima, sampai selesai. Bisa, Michelle? Oke. Benda dapat gambar berwarna hijau. Ya, soal kedua. Bentuk roda sepeda adalah lingkaran. Dajah lebih daripada semut besar. Dajah lebih besar. Oke, nomor empat. Benda yang digunakan untuk menghutur panjang benda adalah penggaris. Yang terlima. Yang terlima, yang terakhir. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Nah, hebat nih Michelle, Natalie. Mangat belajarnya, ya. Oke, baiklah. Jadi, nak, setelah ini, ya, kan sudah selesai. Kita mau lanjut pakai buku yang ini. Buku sayang. Nah, buku sayang. Yuk, diambil lagi buku sayangnya, ya. Kita mau bahas-bahas, nih. Sedap ya, Queen. Angel, ya. Halaman berapa, Miss? Oke, baiklah. Berarti. Halaman 63. Halaman 63. Halaman 63. Ini halamannya. Sudah saya akan cintai. Ayo, Kathleen. Jangan dibuka buku Kathleen. Buku sayang. Oke, Kathleen mau baca? Objek, animals, and plants. Around me. Topiknya ini, ya, hari ini. Yang di halaman 63. Ayo, nak. Objek, animals, and plants. Around me. Benda. Kemudian, hewan tumbuhan di sekitar kita. Oke deh, ya. Yang baca, Kathleen dulu mau ya, Kathleen, ya. Oke, coba, Kathleen baca dulu ya. Topiknya. Lanjut. Identify. 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 These. These. Sign. Things. Things. Plants. And. Good. Kathleen, terimakasih. Sudah mau baca, Kathleen. Oke, kita ingat lagi yuk. Nah, maksudnya disini. Ini mengidentifikasi tumbuhan dan hewan. Mengidentifikasi tumbuhan dan hewan. Look at the picture. Kita lihat gambar yang ada di buku. Disini, sepertinya di kebun ya. Di kebun atau di pekarangan rumah ya. Atau kebun, kebun aja lah kita sebutkannya. Disini banyak sekali nak, pambinnya. Siapa nih yang mau menghitung? Pambinnya. Di halaman 63 ya. Nisailah. Buku sayang. Sudah nak? Sudah semua? Ada lagi yang mau bertanya? Nisailah. Halaman 63 sayang. Objects, animals, and fans around me. Identify things, fans, and animals. Oke. Dislanjut ya. Sudah cukup diserata. Oke. Nah. Karena kita lihat banyak sekali pambinnya. Kita hitung dulu yuk. Saya mau nyuruh siapa ya? Ellie. Ellie. Coba kita hitung pambinnya dulu yuk. Biar tahu nih semua teman-temannya berapa jumlah pambinnya. Ayo. One. Ellie. Oke. Ellie. Aku ditanggung. Hello. 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 Ellie. Ellie. Oke. Miss Panginal yang terjadi ya. Briefing. 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 Briefing Miss Nubutumo. Briefing. Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Yuk kita hitung dulu yuk. Jumlah tanggung. Miss, Miss. One. 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 Two. Three. Four. Ten. Ten. One. Eleven. Eleven. And then? Twelve. Twelve. Oke. Ada dua belas jumlah tangginya ya. Oke. Ini yang pemiliknya adalah seorang anak laki-laki ya. Namanya siapa ya? Miss kasih nama. Namanya Briefing aja. Nah ya. Namanya Briefing saja. Terus ya anak perempuannya. Dia punya ayam. Miss mau panggil Chloe aja deh. Miss kasih nama Chloe yang ini ya. Coba dulu Chloe. 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 Halo Chloe. Chloe. Chloe Angelica. Boleh dibuka mikrofonnya Chloe? Halo Chloe. Chloe Angelica. Oke gak ada sahutan ya. Miss cancel ya Chloe. Miss ganti dengan Angelia Jenner. Silahkan Angelia. Yes please. Oke Angelia. Coba hitung dulu jumlah anak ayamnya. Oke. Cik. Berapa jumlah anak ayam? One. One. Two. Three. Four. Five. Six. Oke. Six. Oke. Chloe coba. Chloe tau gak suara kambing bagaimana? Ya. Siapa yang tau suara kambing? Siapa yang tau suara kambing? Oke. Mau tau suara ayam? Kalau kuek 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 suara bebek ini ducknya. Nah ada juga duck lho. Suara ayam bagaimana ya suara ayam? Siapa yang bisa mempraktikkan suara hewan? Raymond Tirta Kenzio. Oke boleh. Silahkan Raymond. Yes mes. Oke. Coba kamu praktekkan suara kambing. Bek. Oke. Suara ayam. Suara bebek. Oke. Suara kerbau. Ini ada kerbau dua ekor nih ya. One. Suara. Oke. 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 Good ya Raymond. Nah disini. Nah ini merupakan makhluk hidup. Living things. Ingat ya. Living things. Makhluk hidup. Misalnya. Ini ada seorang laki-laki. Anak perempuan. Ada kambing. Ada kerbau. Ada ayam. Ada bebek. Ada tumbuhan. Ada tumbuhan. Ini ada tanaman. Sayur kol ya. Sayur kol. Pubis. Pubis atau nama lainnya sayur kol. Kemudian ada tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung. And flower. Ada juga bunga. Nah ini merupakan makhluk hidup. Nah. Makhluk hidup itu. Living things ya. Isinya living things. Dia bisa bersuara. Miss Mira juga makhluk hidup. Living things. Evander is living things. Helios is living things. Daphine living things. Jensen living things. Makhluk hidup. Karena. Jovan Chloe membutuhkan air. Jovan Chloe membutuhkan makanan. Jovan Chloe bisa duduk. Bisa belajar. Jovan Chloe bisa berlari-lari. Bisa lompat-lompat. Bisa jalan lagi Jovan Chloe. Yang namanya makhluk hidup. Dia bisa berjalan. Coba. Kita lihat dulu ya. Di depan kita ada pensil nggak? Pensil. Miss mau lihat Chelsea Natalie punya pensil? Punya pensil? Nah. Pensil kamu bisa berbicara tidak? Excel. Excel. Coba ajak ngobrol pensilnya. Bisa berbicara nggak pensilnya? Excel. No. Kata Excel nggak bisa Miss. Nah. Pensil Excel itu merupakan non-living things. Benda mati. Non-living things. Benda mati. Excel. Living things. Excel malu hidup. Karena Excel bisa berbicara. Pencil Excel. Pencil Excel. Non-living things. Benda mati. Bisa? Paham Excel? Kaca mata Excel bisa berjalan tidak? Kaca mata Excel. Tidak bisa juga. Oke. Gafin punya botol minum? Punya. Botol minum Gafin bisa tidur? Bisa. Bisa. Bisa ngomong sama Gafin nggak botol minum Gafin? Coba ajak bicara botol minum Gafin. Buku Gafin. Pencil Gafin punya. Mereka pernah berbicara sama Gafin? Tidak bisa. Tidak pernah. Karena mereka adalah non-living things. Benda mati. Oke. Baiklah. Kita sedang mengidentifikasi ya Ifander. Ya. Beda. Makhluk hidup dan benda mati. Oke. Kalau Ifander adalah living things. Makhluk hidup. Karena Ifander sedang duduk. Sedang melihat. Sedang belajar. Ya kan? Iya. Sedang menulis. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan di bawah ini. Nomor 1. Isma panggil. Raiman Tirta Kenjiw. Tolong baca dulu. Petunjuknya apa? Ya. It means. Draw tree living with. That. You see in the picture. Right. For animals. Animus. the two. For animals. On. Yeah. To your. Number two. Nomor 2 nya apa? Draw. I'm living. Things. You'll see. In the picture. Above. Oke, thank you Raymond, sudah mau baca. Baik, dengarkan saya lagi. Tolong semua siswa dengarkan dulu ya, lihat ke arah kamera. Draw three living things, gambar tiga. Ingat, living things tadi apa? Mahluk hidup ya, Gilbert, Audrey. Living things, mahluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan adalah living things. Maluk hidup ya, tolong digambar. Gambar sendiri juga boleh pakai pensil ya. Bisa gambar living things, mahluk hidup. Nah, tulis inisialnya sadak. Kalau dia inisialnya A, artinya animal, hewan. A, animal. Mau gambar apa animal-nya? Kita lihat dari sini. Ini saya mau gambar, dak. Boleh inisialnya A, animal. Nah, kalau inisialnya T, pen, tumbuhan. Ini saya mau gambar, flower. Oke, flower, tumbuhan. T, tulis T inisialnya. Bisa? Gambar tiga, mahluk hidup. Draw three living things. Bisa enggak? Bisa dong. Gambar chicken, gambar ayam, boleh. Ya, gambar kambing atau gambar reddit, boleh. Lihat dari sini aja, nak. Nah, ya. Mana yang mahluk hidup? Ambil dari sini gambarnya, boleh. Saya mau gambar katak, Miss Animal. Eh, boleh sayang. Ya, bebas. Ya. Yang penting dia living things. Mahluk hidup. Mahluk hidup bisa berbicara. Miss, mahluk hidup. Miss bisa berbicara. Dan Excel bisa mendengarkan suara Miss. Benar enggak, Excel? Iya. Nah, seperti ini. Ini contoh. Nah, Miss seperti ini gambarnya. Coba lihat searah kamera. Seperti ini. Miss ada gambar kambing. Ada gambar ayam. Miss gambar flower. Ingat ya, ini sialnya. A, animal, T, pen. Oke? Nah, untuk yang kedua. Miss ini kebalikannya nih. Non-living things. Ada yang nanya tadi kan ya. Non-living things. Ingat benda mati. Ini gampang sekali sayang. Sebab lihat buku kamu. Pensil. Penghapus. Kursi. Meja. Apa lagi ya? Jam. Merupakan benda mati. Jadi di sini disuruh tiga aja. Dan bebas. Atau mau lihat dari sini juga boleh. Nah, ini Miss kasih contohnya juga. Ini Miss cari gambarnya mengenai air. Non-living things. Tanah atau soil. Non-living things. And house. Rumah. Non-living things. Benda mati. Karena kamu lihat rumah bisa berbicara? Tidak pernah. Boleh kamu gambar sendiri. Tiga makhluk hidup. Tiga living things. And three non-living things. Tiga benda mati. Sampai sini bisa dimengerti. Mau gambar apa? Kalau dimengerti. Boleh sayangnya. Saya paham. Oke. Bisa? Bisa gambar sendiri. Coba aku tunggu dulu. Miss mau lihat. Bisa gambar enggak ini gambar flower? Yang living things ya. Kalau yang non-living things. Boleh gambar pensil. Boleh gambar buku. Dan apa lagi? Boleh gambar batu. Boleh. Kan banyak ya. Hewan non-living things. Helius. Halo saya. Coba Helius. Diterjangan dulu nak. Yuk tunggu. You Helius. Ambil pensil. Dengan buku tayinnya. Sekarang saya lihat ya. Yang sudah mulai gambar siapa? Coba suara kamera. Kira-kira siapa nih yang sudah selesai gambarnya? Sudah harus cantik nak. Enggak harus. Yang penting kamu paham. Coba tunjuk suara kamera. Griffin gambar apa itu sayang? Wah. Bentar gambarnya ya. Griffin sudah selesai. Gambar sendiri loh Griffin ini. Ada lagi yang mau kasih tunjuk ke saya? Climb ministik? Jikailah sudah. Ini sudah paham kan? Living things and non-living things. Enggak ya. Living things itu animal and human. Human. Mamis.